7 Penyebab Emosi Tidak Stabil 1. Perubahan Hormon Salah satu contoh perubahan hormon yang dapat menimbulkan emosi tidak stabil adalah perubahan keadaan hormon esterogen yang berkaitan dengan suasana hati. Karena itu, mood swing kerap kali dialami oleh wanita selama menstruasi, hamil, dan monofaus. 2. Kurangnya Tidur Kurang tidur seringkali menyebabkan seseorang merasa sangat lelah dan tertekan. Sehingga membuatnya cenderung mudah emosi, sensitif, dan tersinggung. 3. Pola Makan dan Minum Yang Buruk Konsumsi makanan dan minuman tidak sehat secara berlebihan seperti makanan berlemak, tinggi gula, bertepung, dan mengandung bahan penyedap. Minuman berkafein, minuman alkohol, makanan pedas, dan makanan olahan juga bisa menjadi salah satu penyebab emosi tidak stabil. 4. Gangguan Mental Gangguan mental merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi emosi yang tidak stabil. Secara umum, terdapat dua jenis gangguan mental yang dapat memicu emosi tidak stabil diantaranya depresi dan gangguan bipolar. 5. Stress Stress berkepanjangan juga dapat membuat emosi menjadi tidak stabil, seperti mudah marah dan merasakan kesedihan mendalam. Kondisi ini biasanya terjadi akibat adanya tekanan dari pekerjaan, keluarga, atau faktor ekonomi secara terus-menerus. 6. Kondisi medis tertentu Emosi yang tidak stabil juga bisa dipicu oleh kondisi medis atau cedera yang dapat mempengaruhi fungsi otak, seperti stroke, demensia, serta geger otak. Selain itu, emosi yang tidak terkontrol juga bisa disebabkan oleh penyakit kronis lain, diantaranya adalah penyakit tiroid, multiple sclerosis, dan penyakit Parkinson. 7. Kurangnya dukungan sosial Kurangnya dukungan sosial dari kerabat dan orang sekitar dapat membuat seseorang merasa kesepian, tertekan, dan juga terisolasi dari lingkungan sosial. Bila terjadi dalam waktu yang panjang, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, serta menimbulkan perubahan emosi yang tidak terkontrol.